oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel cipuy cipuy oke kali ini kita akan menjelaskan lebih detail bahan-bahan es doker nih disini kita udah bahan dari es doker santan ya minimal ada 4 bahan atau 5 bahan buat es doker 1 santan santan harus wajib ya guys buat es doker ya ini udah dimasak guys ini kalau gak salah sekitar 5 butir kelapa 5 butir kelapa nah ini guys yang kita udah rebus siap buat bikin adonan oke guys ini kalau buat es doker wajib pakai santan soalnya lebih gurih dan lebih enak rasanya oke yang kedua yang kedua guys yang kedua setape guys nih tape nih kalau tape sih gak usah banyak-banyak ya guys cukup setengah kilo aja cukup setengah kilo kalau ini semuanya totalnya 2 kilo 2 kilo setengah kilo setengah kilo untuk adonan 1 setengah kilo untuk toppingnya guys jangan buat di toples oke ini ya guys tapenya guys tapenya juga jangan terlalu keras biar kita gampang aduknya yang ketiga gula nah ini guys gula guys kita pakainya gula murnya guys gula pasir kita pakai 4 atau 3 kilo guys gula pasir untuk ukuran 30 liter ya ini kita pakainya gula eh pakainya ukurannya 3 kilo atau 4 kilo ya tergantung subscriber semua mau bikin berapa ukuran terserah ya nih ukur yang kita setiap hari kita pakai yang ini ukurannya oke yang ketiga nih kelapa guys kalau bisa sih kelapanya jangan terlalu tua ya guys ini dari lihat batoknya kayaknya tua nih guys soalnya batoknya udah hitam jadi udah tua guys cuman ini gak tua-tua banget masih agak muda ini guys buat campuran ice dogger nya ya oke kalau bisa batoknya jangan terlalu hitam yang putih itu kalau yang bagusnya yang putih iya terus yang keempat apa guys nah garam ini guys garam ya kalau garam sih secukupnya lah usah banyak banyak ukuran 30 liter kita makanya 5 atau 6 sendok sendok teh ya soalnya kecil ya jangan sendok makan terkebanyakan rasanya beda asin oke guys ini garam kalau buat masakan tuh tanpa garam rasanya kurang di es juga tanpa garam rasanya kurang beda guys kalau yang pakai garam sama yang gak pakai garam beda rasanya lebih lezatan pakai garam oke guys oke ini semua tadi ada 4 macam buat adonan es doger pertama santan santan 5 butir kelapa nah tapi tapi kurangnya setengah kilo aja guys yang buat adonan selebihnya buat seperti topping nah yang ketiga kelapa guys kelapa muda kelapa krok lah ini kelapa krok lah nanti krok makan nanti krok krok nah yang keempat gula pasir guys kita pakainya gurna murni guys ya gula pasir ya guys ukurannya 4 kilo untuk ukuran 30 liter oke guys ya itu buat adonan adonan ntar semua itu masuk ke sini loh yang udah masuk oke guys jelas ya ntar kalau ada yang kurang jelas bisa tinggalin di komen kita ntar kita tanggepin oke sekarang lanjut ke toppingnya nah toppingnya kita pakai 4 macam guys sama 4 macam juga nah yang satu mutiara guys nih mutiara ya kita udah rebus cuman mutiara tuh kalau bisa bagusnya rebusnya sore jam 7 jam 8 kita rebus ntar habis itu kita rebus habis itu mendidih udah mendidih udah mateng nah kita angkat angkat terus kita taro cuman naronya itu sambil disampur air ya guys air biasa biar ngembang kayak gini ngembang nih jadi hasilnya gede 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 ya oke ini toppingnya mutiara satu yang kedua kan hitam guys nah kita hitamnya kita beneran belum dimasak masih mentah karena baru beli dari pasar ya guys ya nih ini kita masak paling ini kan setengah kilo ya jadi kita pakai setengah kilo aja gitu kalau mau dicampur campur bisa pakai ketan biasa ketan putih atau beras juga gak apa-apa cuman cepat campuran aja itu ya guys ya ini ketan nih toppingnya bahan yang kedua ketan hitam cuman kita belum dimasak nah yang ketiga roti guys jadi guys rotinya roti tawar ya guys tawar ya setengah roti ini banyak yang suka kalau ditaruh di es ini bahan yang ketiga roti gitu roti guys tawar guys nah topping yang keempat tape guys nah tapi yang tadi kan sisa semuanya 2 kilo diambil setengah kilo tinggal satu setengah kilo ini buat toppingnya buat di es nya eh buat di toppingnya di topless gitu ya tapi ini ini sisa dari buat adonan guys buat toppingnya guys oke guys itu toppingnya ada 4 buat adonan juga ada 4 macam kalau lebih enaknya lagi kalau lebih fresh lagi toppingnya dikasih halbuket lebih mantep ya lebih cos lah lebih spesial iya halbuket memang halbuket sama semua es tuh maknos rasanya iya ini ketinggalan satu lagi ya guys es batunya guys lupa ini guys es batunya guys buat ya saya cokir nah ini ukurannya 1 kilo ya 1 kilo kita makanya 15 atau 16 bungkus untuk ukuran 30 liter ya rangkalisa server mau bikin silahkan ya tergantung bikinnya kalau mau bikinnya 15 liter ya tinggal kurangin aja 15 bagi 2 aja udah kita ya es batunya kita bikin sendiri guys es batunya guys oke semoga bermanfaat tip tip dari kami selamat coba dan selamat mempraktekan ya jangan lupa tinggalkan klik komen dan subscribe siar dapat video video yang terbaru ya guys oke nah gitu aja guys ya ilmu dari kami semoga bermanfaat bermanfaat dan bisa dipraktekan untuk mungkin ada yang mau usaha silahkan usaha ya praktekin sepatu bisa buat nambah nambah penghasilan oke oke guys gitu aja ya salam dari kami dari channel Cipuy Cipuy selamat mencoba cipuy